Halo Excellent People, jumpa lagi dengan saya Fajar Direndra Gregory, saya adalah CEO SSCX Technovation. Dalam hal ini, saya akan membahas the three amigos, tiga sekawan, digitisasi, digitalisasi, transformasi digital. Berbicara digitisasi, itu adalah yang paling sederhana, yaitu mengkonversi dari yang tadinya analog menjadi digital. Contohnya, apabila di pabrik, mesin-mesin ada tampilan meter, indikator, yang tadinya masih berbentuk jarum, itu kita ganti menjadi digital, tampilan digital. Atau kalau di dashboard mobil kita, itu jarum kecepatannya berbentuk jarum, ini kita ganti menjadi digital. Sederhananya begitu. Nah, digitalisasi, proses-prosesnya, tidak hanya indikatornya, kita ganti menjadi digital. Contoh di pabrik tadi, untuk digitisasi, tampilannya saja digital. Tapi, bagaimana satu mesin dengan kemesin lainnya, kemudian dihubungkan ke sistem lainnya, misalnya sistem perencanaan, sistem ERP, itu masih terpisah-pisah. Nah, digitalisasi, kita berbicara, prosesnya pun terhubungkan secara digital. Jadi, tidak hanya tampilannya. Ketika tadi digitisasi, konversi tampilan analog menjadi digital, sederhananya seperti itu. Digitalisasi, prosesnya semuanya digital, dan terhubungkan. Lalu, digital transformation, itu mencakup digitisasi ada, digitalisasi juga ada, jadi tampilannya digital, proses-prosesnya berbasis digital, dan bisnisnya berubah secara signifikan, secara mendasar. Apa yang memicu perubahan untuk digital transformation? Yang paling penting dan utama adalah customer. Customer minta apa sekarang? Interaksi dengan customer harus seperti apa? Interaksi dengan customer inginnya cepat. Kalau cepat berarti, supaya melayani customer dengan cepat dan efektif, satu, kita harus secara online. Dua, kalau staff kita tidak available, kita coba gunakan chatbot. Nah, kalau bicara transformasi digital, maka dari interaksi dengan customer, sampai pesan dari customer ini dikirimkan, sehingga mempengaruhi proses-proses bisnis lainnya, itu semua terhubung secara digital. Sehingga, kalau kita bicara transformasi digital, ini rumah besarnya. Kalau kita bicara digitalisasi, ini proses demi prosesnya, jadi bisa dibilang agak parsial. Kalau digitisasi, ini lebih kecil lagi tampilan-tampilannya saja dulu yang nampak digital. Jadi, semuanya ini jadi satu, tiga sekawan ini. Rumah besarnya adalah transformasi digital. Lalu, di dalamnya ruang-ruang utamanya ini adalah digitalisasi. Dan, di dalam ruang-ruang itu, ada benda-benda dari analog menjadi digital. Digitisasi, digitisasi yang paling kecil tadi, biasanya ordenya cepat. Orde implementasinya, waktunya. Hari, mungkin minggu. Digitalisasi, ordenya lebih lama. Bisa mencapai bulan. Nah, transformasi digital ini, order waktunya, tentunya lebih panjang lagi. Kita berbicara di atas sembilan bulan sampai tahun. Jadi, ketiganya ini adalah dalam satu kesatuan, transformasi digital tidak bisa dilakukan tanpa digitalisasi. Digitalisasi tidak berjalan tanpa digitisasi. Digitisasi yang paling kecil, ya jadinya hanya nice to have, kalau mau keren-kerenan tampilan digital, tapi tidak terhubungkan. Digitisasi butuh digitalisasi. Digitalisasi yang parsial akan kurang sinergis, kalau tidak digabung dan tidak untuk suatu tujuan strategis bisnis, yaitu dalam suatu rumah transformasi digital tadi. Nah, itu adalah cerita tentang 3 amigos, 3 sekawan kita, digitisasi, digitalisasi, dan digital transformation. Excellent people perlu jeli-jeli melihat inisiatif kita ini dalam taraf yang mana. Transformasi digital kah? Digitalisasi kah? Atau digitisasi? Begitu penjelasan dari saya. Jika excellent people ada komentar, pertanyaan, ataupun rekomendasi topik-topik yang menarik, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih excellent people. Saya Fajar Direndra Gregory undur diri. Salam improvement.